selamat malam selamat berjumpa kembali dengan saya teknisi elektronik multi teknik seram banten jadi saya akan membagikan tutorial cat bagaimana malam ini caranya kebalik ya jadi saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memasang modul multi universal buat dipasang di AC jadi kesimpulannya saya akan membagikan tutorial buat cara pemasangan modul AC ya yang universal di AC unit unit AC sub tapi sebelumnya jangan lupa ya jangan lupa like and subscribe video saya di bawah ini video saya untuk bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya jadi jangan lupa kliknya di sebelah kiri saya nih ini like like sebelah kiri saya dan subscribe dan subscribe sebelah kanan saya ini dan jika ingin lebih jelas lagi info untuk pemasangan AC ataupun Anda mau membutuhkan jasa perawatan AC dan jasa perbaikan AC bongkar pasang AC perbaikan TV LCD TV tabung kulkas ya pengisian preon silahkan Anda hubungi ke nomor saya yang ada di bawah ini ya ini jadi ini nomor WA saya yang selalu aktif ya selalu aktif jika Anda membutuhkan perbaikan AC pemasangan bongkar pasang AC ataupun perbaikan TV-TV LCD TV tabung kulkas mesin cuci ya silahkan saja Anda menghubungi nomor saya yang ada di sini ya yang ada di sini ini nomor WA saya jadi bisa bisa Anda hubungi di sini ya ini nih ini ingat nih ini nih silahkan catat dulu silahkan catat dulu ingat di catat ya di kontaknya ya dicatat ya lop jadi silahkan saja ya sekarang malam ini sekali lagi malam ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memasang modul AC multi universal untuk dipasang di unit indoor AC merek sub ya merek sub ya oke langsung saja kita simak sama-sama kita sama-sama belajar kita sama-sama diskusi sama-sama belajar ya sesama teknisi sesama belajar semua itu gak ada yang pintar saya juga masih masih apa namanya masih merasa masih belajar ya tidak pintar tidak jenius masih belajar sama ya tapi ya kemampuan saya mudah-mudahan bisa membagikan dibagikan untuk teman-teman yang lain yang lebih belum paham ya yang lebih belum paham jadi mudah-mudahan ilmu saya bisa bisa ya dibagikan buat teman-teman disini ya gitu oke langsung saja ke pokok utama pemasangan modul universal ke modul AC oh iya saya akan jelaskan dulu kenapa saya mengganti modul AC sub itu bawaannya dengan AC modul AC yang universal ataupun multi kenapa saya mengganti itu karena satu alasan eh dua alasan ya dua alasan yang pertama sebetulnya saya ingin mengganti hanya AC nya saja tetapi berhubung tidak ada AC itu tidak ada yang jual ya tidak ada yang jual AC nya itu secara udah diubok-ubok diserang sudah tidak ada walaupun online juga tidak ada nggak ada di online juga sama aja akhirnya saya putuskan untuk mengganti yang universal ataupun multi karena saya tadinya awalnya saya mau mengganti dengan yang bawaannya lagi dengan kayak aslinya tapi biayanya cukup wah tidak yang punya tidak mau karena biayanya cukup tinggi ya akhirnya saya kasih pilihan tergantung maunya mau ganti yang seperti bawaan tapi harganya mahal ataupun universal tapi hasilnya juga sama lumayan bagus sama akhirnya yang punya mau mengganti dengan yang universal makanya sekarang saya mengganti yang universal jadi sekarang saya akan membagikan tutorialnya cara pemasangannya bagaimana cara pemasangannya soket soketnya ya gitu karena sudah ya begitulah namanya manusia ada ada yang sanggup dengan biaya sekian ada yang tidak juga ya sudah tidak apa apa kita transparan saja kalau memang harus diganti ya diganti kalau memang tidak ya tidak gitu oke ya langsung saja kita simak videonya semoga bermanfaat buat teman-teman disini oke langsung kita meluncur ke TKP oke kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya memasang modul multi ya modul multi pada AC split ataupun AC rumah jadi saya akan membagikan caranya menggunakan modul ini karena modul aslinya dia mahal ya dan yang punya pun ya untuk perbaikannya juga mahal ya bukan mahal spare part nya tidak ada karena AC AC nya yang mati jadi saya putuskan untuk menggunakan mengganti modul nya dengan modul universal ataupun modul multi ya jadi kali ini saya akan membagikan tutorialnya cara pemasangannya ini modul AC ya modul AC split ataupun AC rumahan jadi saya akan membagikan tutorialnya oke kita langsung saja kita coba dulu buka dulu di dalam modul ini tersedia adalah modul satu modul dan satu remote remote control yang di kita dan ini ada soket soket yang juga di soket outdoor ataupun soket yang lainnya ada disini oke sekarang kita lanjut pemasangan modul modul ini disupply dengan tegangan 12V ya digerakkan dengan tegangan 12V jadi menggunakan travel ini travel untuk supply oke dan sekarang saya akan memberikan info fungsi dari soket socket ini fungsi dari soket socket ini yang pertama ini soket ini ini socket connector buat untuk arus AC 220V ya langsung calon ke listrik AC 220V ini dan harusnya ini ya jadi ini netral ini positif ya plus 20V disini dan disini dan yang satunya ini outdoor ya untuk soket outdoor satu dan disini satu outdoor ada dua ada dua kabel kan ya jadi yang dipakai saat yang ini dan yang ini digabungkan disini dan yang ini untuk soket van ya van van indoor van indoor di sini ya dan yang ke selanjutnya ini untuk termis termis ya di sini termis dan kontrol sensornya dipasang disini terpasang sudah terpasang dari satunya tuh 12 voltnya harusnya menggunakan ini Oh iya lupa saya lupain ini terlewat ya ini soket untuk soket trafo ya soket trafo kita colokkan saja disini trafonya jadi menggunakan arus 12 volt trafo 12 volt kita lanjut pemasangan untuk berikutnya Oh iya ini soket ini ada diganti menggunakan resistor ya resistor ini di dicampur karena termis ini cuma hanya menggunakan satu termis satu termis ya jadi yang satunya dicampur menggunakan R4 apa ini nomornya kok R4 K7 ya 4,7 kilo ohm R4,7 kilo ohm dan yang ini untuk swing ya di swing ini soket untuk swing tinggal pilih aja ada plus ABCD dan plus lagi plus ABCD dan plus lagi kita pilih salah satunya plusnya eh nanti akan pilih akan kita pilih salah satu plusnya kalau kita lanjut pemasangan yang pertama kita pasang ini dulu fan outdoor fan outdoor kita pasang disini pasangannya disini dan yang keduanya eh ya ini swing dan swing kita pasang di sebelah sini kita coba dulu sebelah sini ini apakah boot motor apakah tidak dan kalau nggak motor kita pindahkan ke sini jadi diambil dari salah satu positifnya aja positifnya aja diambil dari salah satu positifnya aja dan kita coba disini dulu bentar kurang pas oh iya di ini harus menggunakan solder ya ini soketnya nggak pas kita kita lanjut penyolderan dulu ya ini ini kita putus dulu kita putus sepertinya aja karena soketnya nggak nyambung ya sebentar satu dua ya eh soketnya terlalu lebar ini ya dari sini terlalu lebar dan kita lanjut untuk pemotongan aja dan kita coba satu-satu ya sebentar kita soleh dulu kasih timah eh nanti mudah untuk memasangnya Hai karena si soketnya itu enggak pas ya terlebar dan kita pasang juga langsung disini Hai 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 di hai haiowe hai THERE setelah itu kita alat coba sambungan disini timah ini yang kurang sobat kita pasang selanjutnya warna merah oke kuat kita lanjut ke warna oren kita tambahin dulu tambah warna oren lanjut lagi warna kuning lanjut lagi dan yang terakhir warna hitam oke semua sudah terpasang dan kita akan mencobanya dengan apakah berputar apakah tidak harusnya mengambil listriknya dari sini ya ini untuk arus listrik kita coba hidupkan remote apakah sudah ada baterainya oke ada ya kita lanjut ke pengetesan kita colok kontrol listriknya oke sudah hidup sudah berbunyi kita lihat ini sudah nyala ya dan kita coba kita coba pemutaran ini kita coba dulu kita on kan belum berputar swingnya kita coba sistem mode oke sebentar kalau ini sudah hidup ya kalau ini sudah hidup ya ya sudah hidup tinggal ini yang belum hidup sekarang sudah hidup sudah berputar dan ini juga sudah berputar kita melihat jaraknya jarak putarannya diarah ke sini ya arah jarum jam dan ini bener juga arah jarum jam dan putarannya sedikit lambat jadi kita harus di cek lagi untuk putarannya sedikit sebentar ya 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 yang ini kita balik dulu karena putarannya lambat oke sekarang sudah kita balik ya ini soketnya kita balik dan kita coba lagi apakah langsung berputar dan fan innya swingnya langsung berputar kita coba Oke semuanya sudah berputar semua Oke van kipasnya sudah berputar dan swingnya juga sama sudah berputar dan kita coba sekarang mengukur untuk ke outdoornya terlihatnya belum terlihat ini aja supaya kelihatan apakah outdoornya sudah eh berputar kita coba lihat di sini ya belum belum putar si menunggu kita lihat saja kita set dulu ke kita lihat lagi kita tunggu sampai ini berputar outdoornya kita cek lagi ukur waktu sudah ada arus ke outdoor nah sekarang sudah ada arus 224 volt ya outdoor dan dipastikan ini kipas sudah oke tidak ada berapa masalah untuk modul AC nya tidak ada beriak yang bermasalah karena outdoor AC sudah hidup outdoornya dan swingnya juga sudah hidup berputar dan ini juga sama sudah berputar ya oke saya demikan aja secara pemasangan untuk modul AC multi multi universal dan mudah-mudahan ini bisa membagikan pengalaman pengalaman saya buat anda semua yang belum paham cara pemasangannya ya salam dari saya multi teknik elektro seram banten sekali lagi salam dari salam ya multi teknik elektro seram banten dan sekarang sudah oke tinggal pemasangan ke unit oke terima kasih jangan lupa